Implikasinya apa saat kemudian kita mendoakan orang, orang tua mendoakan anak, ada implikasinya enggak? Atau kita pura-pura merasa sudah membantu tapi sebenarnya kita tidak berkontribusi apa-apa dalam urusan doa itu tadi? Saya tanya, siapa yang mau menyampaikan doa itu, siapa yang mau menerima doa itu? Anda mencintai orang tua Anda, saya juga Yang paling penting Anda adalah sikap bakti Anda sebagai anak dan vibrasi cinta Anda itu bisa terbacalah oleh semesta Kenapa sih fenomena melihat ini, bersaksi ini menjadi susah? Satu, karena pikiran, data, belief, dogma, doktrin, kenapa itu semua? Pikiran, belief, dogma, doktrin Cobalah Anda seperti anak kecil Abang pernah mencontohkan kan? Di sesi yang mungkin enggak direkam Mas, kalau kamu perhatikan bayi, kita bayi lah Ketika keluar dari rahim ibu, pertama kali seorang bayi, menyikapi puting susu seorang ibu Bagaimana kepolosannya, bagaimana dengan nalurinya menyikapi puting susu seorang ibu Naluri berjalan Bagaimana rasanya, bahagianya ketika dia bisa bersentuhan dengan ibunya dan sang ibu pun sebegitu tumpah dalam kebahagiaan Itu meditasi Meditasi sudah ada dalam diri kita semua Tetapi ketika ada data pikiran sudah kita sudah besar, kita sudah belanjak dewasa sekarang kita ini beda lagi menyikapi puting susu Kalau ada puting susu di depan kita kan kita beda lagi menyikapinya Dengan berbagai macam data dan pikiran So, bisakah kita kembali lagi ke kualitas meditatif saat kita bayi? Makanya Abah bicara Meditatif itu Kodrat kita yang sudah ada Hanya saja terblokir oleh pikiran Dogma, belief Terblokir oleh itu Jadi Kalau ada orang meditasi sambil zikir, doa-doa atau Doa-doa dengan ismu apapun Saya menolaknya Keras-keras Kenapa saya menolaknya? Karena jangan bawa ismu, jangan bawa Bendera, jangan bawa dogma ke dalam proses meditasi Rusak nanti penyaksiannya Dan bahasa itu selalu menciptakan jarak Anda berbahasa dengan Abah Anda berbicara, Abah mendengar Ada jarak di situ Makanya kalau doa Sorry itu Doa berbahasa itu kan selalu menciptakan jarak Ada yang memohon, ada yang dimohon Ada yang menyembah Ada yang disembah So dalam berbahasa Kamu tidak akan pernah menjadi oneness Tidak akan menjadi satu Anda tidak akan pernah utuh Utuh hanya dicapai saat kita silent Silent Bisa diambil sebuah Konglusi bahwa Dengan hidup meditatif Seseorang akan melampui dualitas Begitu bah Persis Dan Gak salah juga sih mas Saya koreksi lagi orang berdoa Gak salah Hanya Berdoalah untuk doa itu sendiri Jadikan doa itu sebagai Proses sekaligus hasil Jadikan doa itu Sebagai jalan sekaligus tujuan Paham gak? Saya kasih contohnya Anda suka nyanyi gak? Suka Oke Nyanyilah Karena Anda senang bernyanyi Karena Anda Anda bahagia ketika Anda bernyanyi Tidak perlukan Tidak perlukan Anda tak Peduli apa Valus apa enggak Suara saya Apa suara saya nanti Mau didengar orang lain Atau nanti Dapat tepuk tangan dari orang lain Jangan pedulikan itu Itulah Bernyanyilah karena Anda bahagia Bernyanyilah untuk Nyanyi itu sendiri Sama Abah selalu bilang sama anak-anak Boleh kamu berdoa Cuma Berdoalah untuk doa itu sendiri Jadikan doa itu sebagai Tujuan Sekaligus hasil Sebagai proses Sekaligus Hasilnya Sebagai jalan Sekaligus tujuan Sebagai proses Sekaligus hasilnya Dan kalau itu sudah terjadi Akhirnya cuma ada satu Bahasa Thank you Terima kasih Dan terima kasih itu Kita alamatkan ke semua Kita arahkan ke semua Jangan kita arahkan ke Sesuatu yang kita percaya Dimana itu Sebagai sosok Alamatkan ke semua Terima kasih Ke sinar matahari yang Menyentuh kulit Anda Terima kasih Kepada hujan yang ter Membuat Sejuk Terima kasih Kepada air Yang Anda minum Terima kasih Kepada Nasi Yang ada di atas Piring Anda Berterima kasih Karena nyata-nyatanya Itu kan yang Menghidupkan Anda Anda berterima kasih Kepada hal yang Tidak ada tahu Tapi nyata-nyatanya Ada air minum Yang tiap hari Anda minum Anda tidak pernah Berterima kasih Betul Anda berterima kasih Seringnya Kepada hal yang Tidak Anda tahu Paham maksud saya Tapi Dengan air putih Yang Anda minum Tiap hari Kenapa Anda tidak berterima kasih Tapi kalau Kemudian kita Bandingkan Terima kasih Atau rasa syukur Itu Antara Orang tua Yang telah melahirkan kita Air Sinar mentari Sinar mentari Atau kemudian Ada yang bilang Terima kasih itu Kepada Tuhan Dan lain sebagainya Itu yang paling utama Sebenarnya Terima kasih itu Dialamatkan kemana Kenapa Syukur sendiri Kenapa bisa diri sendiri Diri yang sejati itu tadi Atau Semuanya Kamu baik dalam Core Maupun dalam kulitnya Baik dalam tubuh Maupun dalam core Kamu kita Tidak bisa memisahkan Sejati dengan Yang kulitnya ini Tidak bisa Jangan Jangan Dipisahkan itu Semuanya Keseluruhan Oke Saya kembali ke doa Implikasinya apa Saat kemudian Kita mendoakan Orang Orang tua Mendoakan anak Ada implikasinya Enggak Atau kita Pura-pura Merasa sudah membantu Tapi sebenarnya Kita tidak berkontribusi Apa-apa Dalam urusan Doa itu tadi Saya tanya Siapa yang mau Menyampaikan doa itu Siapa yang mau Menerima doa itu Anda mencintai Mencintai Orang tua Anda Saya juga Yang paling penting Anda adalah Sikap bakti Anda Sebagai anak Dan vibrasi Cinta Anda itu Bisa terbaca Bisa terbaca Bisa terbaca oleh semesta Kepada orang tua Kepada orang tua Supaya sehat Tapi biar orang tua Bisa Yang keluar dari mulut Yang keluar dari mulut Anda Tapi apa yang meledak Dari dalam diri Anda Energi itu Ternyata atau Anda jatuh cinta sama seseorang Karena memang Ada bermulut manis Atau dengan diam saja Anda sudah jatuh Rasa Anda So kita kan punya Punya level sensitivity Makanya apa bicara Energi Menangkap energi Doa Mau menjadi perkataan Atau mau menjadi Sebuah Keterkaitan energi Kalau mau jadi perkataan Kamu pakai toa saja Tapi gak ada gunanya Anda berharap Orang tua Anda sehat Bahagia Tapi Anda sendiri Semeraut Mungkin gak? Tidak mungkin Anda tidak boleh semeraut Anda harus ada dalam kondisi energi yang baik Untuk mendoakan orang lain Untuk mendoakan orang lain Dengan tenang Tanpa kesedihan Dengan kebahagiaan Kan Anda mau berbagi kebahagiaan Pastinya kan Anda mau berbagi kebahagiaan dengan orang yang Anda kasihi Semesta mau menyampaikan apa Dari diri Anda Semesta mendukung Anda tidak? Kalau Anda yang punya hanya Kedengkian Yang punya hanya Kekacauan Kekalutan Does it work? Enggak Coba aja Apakah itu juga berlaku Terhadap orang-orang tua kita Yang sudah meninggal Jadi misal Saya Ngasih nih Nasi bungkus ke Abah Nibah nasi bungkus Oke mas Indra saya terima Ada wujud penerimaannya Kalau orang mati kita kirimin doa Cara mereka menerima gimana? Ketika orang mati Mas kita nih hidup Punya bangunan Di dalam dirimu itu Ada unsur air Ada unsur tanah Ada unsur api Ada unsur udara Dan kalau beruntung Kamu menyisakan cahaya Dan ketika kita mati Setiap unsur Kembali Ke rumahnya masing-masing Seberapa Air kembali kepada air Tanah kembali kepada tanah Api kembali kepada api Udara kembali kepada udara Dan Anda menyisakan Satu unsur Cahaya Nur Nur Muhammad itu Seberapa besar Ledakan Nur Muhammad itu Ketika Nur Muhammad itu Meledak di dalam dirimu Otomatis Energi-energi Di luar diri kita Akan Akan mendekat Kepada Nur Muhammad kita Dan disitulah peranmu Kalau kita Menyampaikan kasih sayang Aku rindu kepada Aku rindu kepada bapak Ayah Semoga bapak Ayah Ibu Bahagia Tapi Kamu gak punya Ledakan itu Kamu gak bisa Membantu apapun Karena yang Mereka butuhkan Bukan Kata-kata yang Keluar dari mulut Sudah gak ada gunanya Kata-kata yang Keluar dari mulut Instead of Kamu Bisa Mengawal Perjalanannya Dengan Nur Muhammadmu Menjadi cahaya Untuk energi-energi Yang membutuhkan Dan ledakan itu Hanya bisa terjadi Kalau Anda Masih hidup Kalau Anda Sudah mati Anda akan menumpang Kepada cahaya yang lain Anda tidak bisa Sudah Terlambat Sudah too late Jadi Bangunlah Nur Muhammadmu Ketika kamu masih Berbadan Masih punya perangkat Kalau kamu sudah Tidak punya perangkat Sudah terlambat Kamu otomatis Mencari Mencari Atau mendekat Kepada Cahaya yang lain Itu hukumnya Energi Mencari energi Energi akan Ditangkap oleh Energi yang lebih besar Itu hukumnya Sudah hukum Begitu Konsekuensi Konsekuensi logisnya Saat kemudian Kita bisa memancarkan Sebuah Ledakan Dan vibrasi cinta Yang luar biasa Kepada Almarhum Orang yang sudah Mati Apakah bisa diperjelas Tadi Yang bisa dirasakan Orang yang sudah Tiada itu Tadi Saya tanya ya Bang Sandra dulu ya Biar gak ngantuk Pernah gak Mendampingi Orang meninggal Di sisimu Pernah Berapa orang Dua mungkin ya Tambah ya Kalau bisa Sepuluh orang Harus dapat pengalaman Seperti itu Anda akan tahu Momen-momen Bagaimana Lepasnya Nafas terakhir itu Saya selalu Begitu sama anak-anak Kalau bisa Ada orang Sakatul maut Dampingi Amati Tuntun Di tangan saya Sudah banyak Mati disini Baik di telpon Maupun disini So Kita akan tahu Jadi kita Gak ngomong Berdasar dengan Ini Tapi karena kita Betul-betul mengalami Bahwa Mereka Membutuhkan Sangat-sangat Membutuhkan Energi Orang yang masih hidup Sebentar Cara menuntunnya Gimana Yang pasti Bukan dengan Berkata-kata Karena Nur Muhammad Itu punya Kecerdasan Sendiri Ingsun Itu punya Kecerdasan Sendiri Bukan Kecerdasan Nehendra Dan Kecerdasan Kepala Saya Punya Kecerdasan Sendiri Semakin Kamu Lugu Semakin Kamu Polos Mereka Akan Berinteraksi Memangnya Begini Allahu Akbar Atau Misalnya Saya Kalau Saya Ada Buka Ingsun Namanya Saya Buka Ingsun Kepada Kepada Anak-anak Itu Nanti Akan Bergerak Tangannya Bergerak Pengurasan Emosi Keluar Semua Tangan Ketika Itu Selesai Tangan Akan Bergerak Semua Selesai 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 Terima kasih.